Hai pada perpilihan ekonomi monitor 2 pada kali ini kita akan mempelajari mengenai teori investasi ya jadi investasi ini merupakan salah satu komponen yang penting dalam CNP to gross national product di Indonesia bagian dari investasi dalam produk domestik bruto ini selama terjadi beberapa dasar warsa ya jadi meskipun eh sumbangan eh di sini masih relatif kecil dari apa terinvestasi di apa dalam penentu produk domestik bruto namun investasi tetap mempunyai peranan yang penting dalam permintaan agregat agregat demand pertama biasanya pengeluaran investasi itu lebih tidak stabil apabila eh dibandingkan dengan pengeluaran konsumsi sehingga fluktuasi investasi dapat menyebabkan terjadinya resesi dan bom atau apa namanya resesi dan bom itu berapa kecolak masalah deh besar-besaran nah itu oleh karena itu para ahli ekonomi sangat tertarik untuk menganalisanya terutama kaitannya dan kebijaksanaan stabilisasi untuk mengatasi akibat buruk dari eh adanya fluktuasi investasi kemudian yang kedua bahwa investasi sangat penting bagi pertumbuhan ekonomi serta perbaikan dalam produktivitas tenaga kerja pertumbuhan ekonomi ini sangat tergantung pada tenaga kerja dan jumlah atau stok ya atau stok kevital investasi akan menambah jumlah stok atau jumlah ini daripada kevitalnya tanpa investasi maka tidak akan ada pabrik atau mesin baru dan dengan demikian maka tidak ada ekspansi atau pengembangan dari usaha pengertian investasi ini mencakup investasi barang-barang tetap eh pada perusahaan atau bisnis vex investment ya persediaan inventory serta perubahan torresi dan selajaknya nah teori tentang investasi pada umumnya anda menjelaskan beberapa faktor atau variable yang mempengaruhi investasi ada beberapa faktor yang diduga kuat pengaruhnya terdapat investasi ini yang terlain tingkat bunga penyusutan kebijaksanaan perbajakan serta perkiraan atau expectation tentang selling atau penjualan serta kebijakan ekonomi nah dengan mempertimbangkan ekspektasi atau apa bayangan-bayangan yang tadi harapan harapan tadi maka ekspektasi dalam penentuan investasi ini merupakan pandangan atau teori yang relatif baru nah beberapa kita eh bahas ya dari variabel variabelnya yang pertama investasi tetap pada perusahaan atau bisnis vex investment ya sebagaimana tadi bahwa investasi barang-barang tetap pengaturan investasi mencoba barang-barang tetap pada perusahaan atau bisnis vex investment ya investasi tetap pada perusahaan nah oleh karena investasi itu diartikan sebagai perubahan ke vital stock maka teori tentang investasi itu harusnya dimulai dengan konsep jumlah atau stok ke vital yang diinginkan atau desire ke vital stock ya yang biasanya itu kalau dalam apa disimbolkan istilah K simbolnya ya K nah dalam menentukan berapa besar ke vital stock yang diinginkan seorang pengusaha ini harus mempertimbangkan nilai produk marginalnya nah value of marginal product dengan biaya modal atau user cost of capital nilai produk marginal ya VMP ini apa VMP value marginal produk atau nilai produk marginal ini adalah kenaikan nilai output yang diperoleh karena penambahan satu unit input nah dalam pasar persaingan sempurna VMP ini tadi atau nilai produk produk marginal ini sama dengan harga output maka selama VMP masih lebih besar daripada biaya modal nah maka pengusaha akan menambah stok daripada ke vitalnya dan pengusaha akan berhenti menambah ke vitalnya apabila VMP tadi value marginal produknya ini sudah sama dengan modal ya kemudian yang variable berikutnya yaitu jumlah modal yang diinginkan atau desire ke vital stock nah keinginan seorang pengusaha ini melakukan investasi dipengaruhi oleh pendapatan yang diharapkan dan biaya modal untuk membiayai investasi amungkawa tolong modalnya biayanya sedikit hasilnya harga dan tetap kehandak-handak di pendapatan diharapkan ditentukan oleh sumbangan ekstra dari setiap penggunaan faktor produksi yang diukur dengan tambahan ekstra hasil produksi dikalikan dengan harganya nah sering juga ini disebut dengan nilai produk marginal atau value of marginal produk dalam pasar persaingan sempurna nilai produk marginal ini sama dengan harga produk nah selama nilai produk marginal ini masih lebih tinggi dari biaya modal mau pengusaha masih akan menambah penggunaan faktor produksi nah masih dilakukan investasi di faktor produksi tinggal menambah faktor produksi berarti perlu dana di investasi tambah lagi nah gitu tambah lagi di penambahan investasi akan berhenti apabila nilai produk marginal ini telah sama dengan biaya modal nah dengan demikian maka jumlah kapital yang diinginkan itu tergantung daripada biaya modal serta produk yang diharapkan akan di produksi tadi begitu ya di untuk setiap jumlah tertentu output makin rendah biaya modal maka akan tinggi keinginan dalam melakukan investasi artinya apabila rugi kerugiannya kadang banyak apabila beruntung-untung badannya biaya sedikit untungnya gana nah kayak gitu lah nah kemudian berikutnya adalah prinsip akselerasi atau acceleration principle jadi prinsip akselerasi ini mengatakan bahwa tingkat atau besarnya investasi proporsional itu terhadap perubahan dari outputnya itu nah jadi secara sederhana prinsip akselerasi ini ya dapat dirasakan oleh GM Clark ya bahwa pengusaha menginginkan suatu hubungan tertentu proporsi tertentu dari modal yang diinginkan dengan harga produksi atau output nah maka disini pengusaha itu akan melakukan investasi apabila jumlah modal yang diinginkan pada saat lebih besar daripada jumlah modal yang betul-betul dimiliki atau modal aktualnya dikurangi dengan penyusutan ya jadi itu mengenai investasi nah kemudian kita bisa memahami juga saat ini investasi dalam kondisi pandemi ya pandemi pandemi covid ini agak berat semuanya terpukul termasuk developer nah dulu dulunya investasi perumahan ini bisa dikatakan sebagai salah satu bentuk dari kekayaan atau menyimpan harta menyimpan duit yang umurnya lebih panjang nah oleh karena itu maka permintaan akan perumahan ini merupakan bagian dari penentu daripada jenis bentuk kekayaan yang dimiliki oleh seseorang dalam teori portfolio ya jadi perumahan ini merupakan sesuatu bentuk kekayaan diantar yang lain kekayaan lain misalnya persiasan paling jelas duit ya Allah deposito di bangsa simpanan mobil persiasan walaupun dalam beberapa kekayaan itu ada yang bisa meningkat ada yang menyusut mobil menyusut misalnya akan Hai walaupun bahar tak cuma menyusut Nah jadi itu kadang-kadang menjadi faktor makanya kan kadang-kadang soal pejabat negara tonok bercalon harus melapor kekayaannya kekayaan itu termasuk tadi uang tes berapa tanah aset apa rasa bergerak ketidak bergerak ya Hai hmm apalagi mobil kendaraan disebutkan nyara Nah itu termasuk lebih bisa dikatakan sebagai kekayaan jadi itu ya namun saat ini memang ya kondisi terlihat lebih kayak gini kalau sudah untuk developer pengguna berat ya mereka kadang-kadang saat ini yang terjadi rumah dibangun ternyata pembeli tidak ada ya karena apa orang lebih berpikir untuk eh lebih memprioritaskan keperluan sehari-hari dulu lah Nah jadi itu eh apa mengenai perkulian kita kalau ada yang mau didiskusikan bisa anak manti melalui grup ya jadi mohon maaf kita agak singkat aja yang mudah-mudahan bisa walaupun apa bisa dipahami setidaknya dalam hal ini dalam kondisi eh pandemi jadi kalau bisa tetap muka langsung akhirnya harus online dan online ini paling keterbatasannya ya lah cuma ya mudah-mudahan lah eh berkah aja semuanya ilmunya berkah yang penting eh disini tetap setiap apabila ada tugas OTS dan WAS nanti di laksanakan baik Insyaallah mudah-mudahan semuanya akan baik pula ya atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.